Intro Kembali di Metro Siang, pemirsa kurang dari sepekan masuk bulan Ramadan Harga bahan pangan di tingkat ecaran di pasar tradisional relatif masih tinggi Kami akan ajak Anda untuk melihat langsung pantauan harga di Jawa Tengah dan juga Jawa Tibur Kami bergabung bersama jurnalis Metro TV, Andre Aprianto yang akan melaporkan dari pasar Karang Ayu Semarang Dan Blinda Firda yang sudah berada di pasar Pucang Anom, Surabaya Kita akan ke Semarang terlebih lalu Selamat siang, Andre bagaimana pantauan di sana? Baik Anggi, selamat siang dan juga pemirsa Sepekan kurang dari bulan suci Ramadan Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di kota Semarang Mulai menunjukkan kenaikan harganya Namun demikian masih juga ada beberapa komoditas pangan yang justru turun Seperti misalnya kemarin yang sempat melambung di harga hampir 20 ribu rupiah Yaitu harga beras Kini harga beras perlahan beranjak turun Rata-rata hampir di semua jenis beras turun seribu rupiah Seperti saat ini harga beras kualitas premium di harga 18 ribu rupiah Beras kualitas medium di harga 16 ribu rupiah Harga beras kualitas standar lokal Kemarin sempat 16 ribu rupiah Kini turun menjadi 14 ribu rupiah Dan beras kemasan 5 kg mentewangi dan rajalele 80 ribu per 5 kg Meski beras mulai turun namun belum diikuti harga kebutuhan pokok lain Untuk itu pemerintah kota Semarang diminta untuk segera melakukan langkah-langkah strategis Untuk dapat menekan dan menstabilkan kembali harga kembali normal Khususnya menjelang bulan suci romodan Yang tingkat konsumsi masyarakat mulai meningkat Pemerintah kota Semarang sendiri telah melakukan berbagai intervensi-intervensi pasar Di antaranya dengan menggelontorkan beras bulog SPHP Di 16 kecamatan hingga ke tingkat RT RW Dan juga melakukan operasi-operasi pasar Dengan program andalan pemerintah kota Semarang Yaitu Pak Rahman atau Pasar Rakyat Murah dan Aman Yang bertujuan untuk menstabilkan dan juga mendekatkan masyarakat Semarang Dengan pangan dengan harga murah Dari keterangan sejumlah warga yang kami dapatkan Harga sembako yang naik di Pasar Karangayu ada 6 Namun yang turun juga ada 3 Untuk lebih lanjut kita akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang di Pasar Karangayu Selamat siang Bu Mengganggu waktunya sebentar Bu Yati Untuk harga sembako yang naik apa aja terus yang turun apa aja Bu Yati Seperti beras itu sekarang turunnya per kilonya Rp 1.000 Dari lombok cabai itu dulu 11.000 per on Satu kilo seratus sepuluh sekarang menjadi seratus Terus yang naik yang turun apa? Terus itu sudah termasuk turun Yang naik sekarang kelihatannya nggak ada Telur-telur terlalu naiknya banyak Dari 25 sekarang menjadi 31 per kilo Kalau sebab naiknya itu faktor apa Bu? Sebab naik karena dari cuaca dan obatnya itu terlalu mahal Jadi telur jadi naik banyak Ayam juga naik banyak Seperti berambang, bawang itu juga naik Karena kondisi kemarin itu banjir Berambang dulunya cuma 25 Sekarang jadi 40, bawang merah Bawang putih menjadi 42 Terima kasih Selamat siang Ibu Dinas Perdagangan Kota Semarang akan melakukan pemantauan langsung Dua hari sekali untuk melakukan pengecekan harga Selama ataupun sebelum bulan Ramadan ini Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika ada lonjakan Harga kebutuhan pokok di Kota Semarang Sehingga akan lebih mengetahui langkah apa yang akan dilakukan Dinas terkait Dari Kota Semarang untuk sementara kembali ke studio Baik dari Andri di Semarang Kita akan ke Surabaya Belinda tadi di Semarang ada program nama Pak Rahman Ini untuk pengendali harga di sana Kalau Surabaya seperti apa? Ya Anggi, Maria dan Pemirsa Untuk di Surabaya sendiri Saat ini saya sedang berada di Pasar Pucang Anom, Surabaya Dimana memang kami sudah tanya beberapa pembeli di sini Dan sudah menjadi tradisi ketika akan memasuki bulan suci Ramadan ini Terjadi kenaikan harga bahan pokok dan juga komoditas pangan Jadi salah satunya bahan pokok adalah beras Yang bulan ini, bulan Maret ini sudah memasuki bulan ketiga Harga beras terus tinggi Dan memang diinformasikan oleh pedagang Jadi kenaikan harga beras sendiri mulai makin tinggi ketika pasca pemilu Nah apakah benar harga beras di Pasar Surabaya ini Khususnya di Pasar Pucang Anom masih tinggi? Kita akan tanya langsung kepada pedagang yang ada di Pasar Pucang Anom, Surabaya Permisi Bapak, boleh menganggung waktunya sebentar Dengan Bapak siapa? Bapak Subahan Wahananto Bapak Subahan, ini untuk harga beras sendiri bagaimana Pak? Apakah masih tinggi? Beras masih stabil Medium 15, premium 17 Masih tinggi ya Pak ya, sama seperti sebelum-sebelumnya Untuk kemudian ini Pak, untuk telur sendiri berapa harganya? Harganya 32, 31 Kisaran 31, 32 Seingat saya Pak, minggu lalu masih di 27, 28 ya Pak Betul, naik Kemudian ini ada gula Pak, gula bagaimana? Gula 17 ribu, minyak 17 ribu Oke, berarti ini ada beras yang masih tinggi Kemudian telur, gula dan minyak juga naik ya Pak harganya Oke, ini Ibu juga jualan ayam, ayamnya harganya berapa Bu? 38 sekarang, 38 apa 40 sekarang? Di kisaran 38 dan 40 Terima kasih Bapak, Ibu Nah ini di depannya kebetulan Pemirsa, Maria dan juga Anggi Ini ada penjual komoditas pangan Kita coba tanya bagaimana untuk harganya sendiri saat ini Komoditas pangan yang ada di Pasar Pucangan, Surabaya Permisi Mbak Mbak Iin Mbak Iin, untuk harga bawang merah dan bawang putih Bawang merah dulu ini sekarang berapa Mbak? Kalau sekarang 30, 28, 30 Kalau untuk bawang putih itu mulai 38 sampai 40 Oke, bawang merah dan bawang putih Nah ini untuk cabai sendiri ini Mbak Katanya ini tadi kami tanya beberapa pedagang Ada penurunan harga Apakah benar Mbak untuk cabainya ada turun harga? Iya, cabai kecil turun Mbak Awalnya 60, sekarang jadi 50 Kalau cabai besar awalnya itu 80, sekarang juga 60, 50 gitu Kira-kira ini turunnya kenapa Mbak? Katanya sih Mbak ya Stok dari desa itu banyak gitu Jadi harga itu turun gitu Terima kasih ya Mbak Iin ya Jadi Mbak Birsa Harga bahan pokok dan juga komoditas pangan ini Di Surabaya ternyata ada yang naik dan juga cabai Ini khususnya untuk komoditas pangan ini turun Nah kita akan melihat grafis ya Yang akan tampil di layar kaca ada di sebelah kanan saya Ini bagaimana grafis dari kenaikan harga Menjelang bulan suci Ramadan Kita mulai dari beras terlebih dahulu Untuk beras ini beras medium ini dijual dengan harga masih di angka Kisaran 14.800 hingga 15.000 rupiah per kilogramnya Sedangkan untuk beras jenis premium ini dijual dengan kisaran harga 16.800 rupiah Maksud kami hingga 17.000 rupiah per kilogramnya Ini untuk beras Kemudian untuk bahan pokok lainnya yang tadi kita sudah sempat berbincang Dengan pedagang yang ada di pasar Pucang Anom Surabaya ini Pertama kita akan melihat harga telur terlebih dahulu Disebutkan bahwa disini dijual dengan harga kisaran 31.000 hingga 32.000 rupiah per kilogramnya Sebelumnya di satu minggu yang lalu ini Telur masih di harga sekitar 27.000 hingga 28.000 rupiah per kilogramnya Kemudian setelah telur ada gula Nah gula sendiri ini sekarang sudah dibanderol dengan harga 17.000 rupiah per kilogramnya Dan untuk minyak goreng curah Ini tampil bahwa saat ini dengan harga 17.000 rupiah per kilogramnya Kemudian kita geser lagi untuk harga komoditas pangan Tadi sudah disampaikan oleh pedagang Mbak Iin bahwa memang untuk bawang merah dan juga bawang putih ini ada kenaikan harga Untuk bawang merah sendiri ini dijual dengan harga 30.000 hingga 32.000 per kilogramnya Sedangkan untuk bawang putih ini lebih tinggi harganya dari bawang merah yakni 36.000 hingga 38.000 rupiah Ini bergantung pada kualitas dari bawang merah ataupun bawang putih itu sendiri Perbedaan harga yang ada di pasar Pucang Anom Surabaya Kemudian untuk cabai, cabai merah keriting ini untuk cabai besar ya dikenal dengan cabai besar juga ini dijual di kisaran harga 60 hingga 70.000 rupiah Sedangkan untuk cabai kecil atau cabai rawit merah ini dijual dengan harga kisaran 50 hingga 60.000 rupiah Dan ini memang ada penurunan harga yang cukup signifikan Tadi disebutkan oleh beberapa pedagang juga selain Mbak Iin sebelumnya juga sempat menyentuh angka 100.000 per kilogramnya Kini turun di kisaran harga 50 hingga 70.000 rupiah Dan untuk daging, daging ayam ini tadi disampaikan juga oleh pedagang yang ada di pasar Pucang Anom Kini daging ayam kisaran harganya ada di 38.000 hingga 40.000 rupiah per kilogramnya Sedangkan untuk daging sapi sendiri kini menyentuh angka 115.000 hingga 120.000 per kilogramnya Demikian laporan dari Surabaya, Baria dan Agi kembali ke studio Belinda Firda melaporkan dari Surabaya dan sebelumnya ada Andrea Prianto melaporkan dari Semarang Terima kasih rekan-rekan Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!